Sudah tahukah kamu, kisah manusia yang ingin jadi iblis? Pada zaman dulu ada seseorang yang bertemu iblis. Tiba-tiba ia menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang iblis. Tentu saja di iblis keheranan. Engkau sungguh celaka ingin menyerupaiku. Tapi amatlah mudah jika engkau benar-benar ingin menjadi sepertiku. Aku telah berjanji kepada Allah. Tidak akan pernah memberi nasihat yang baik kepada manusia. Orang itu menjadi penasaran. Apa saja yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi seorang iblis? Pertama engkau harus melalaikan sholat. Kedua engkau harus sering bersumpah baik saat bicara benar ataupun saat bicara dusta. Tegas iblis. Lelaki itu ternyata hanya ingin menguji iblis saja. Ketahuilah iblis. Mana ada makhluk di dunia ini ingin menjadi iblis yang telah dilaknat Allah. Begitu pula aku. Aku telah berjanji kepada Allah. Tidak akan meninggalkan sholat dan tidak akan bersumpah selamanya. Pesan kisah. Jangan pernah melalaikan sholat dan mudah bersumpah karena keduanya sangat disukai iblis.